selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini yang namanya AC Capture gunanya buat mentransfer gambar dari PS ke monitor PC atau laptop Anda jadi disini kalian akan mendapatkan yaitu AC Capture dan ada kabel RCA nya oke yang ini kita taruh dulu disini dan disini kalian akan mendapatkan kabel OTG dan oke disini ada CD driver nya juga dan buku manual kalian baca-baca aja nanti oke bagaimana cara menyambungkan dan meninstal aplikasi yang di DVD driver ini oke yang pertama kalian harus masukkan DVD driver nya dulu nah setelah itu kalian cari yang namanya auto run S nah akan muncul seperti ini tampilannya dan kalian install tunggu prosesnya sampai muncul nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal next aja disini dan next lagi dan install tunggu semuanya sampai selesai nah jika sudah selesai kalian klik finish aja langsung nah disini kalian tinggal next aja kita next pilih yang bagian atas di klik nah next lagi disini oke jika sudah lalu kalian klik exit untuk aplikasi yang kedua yaitu OBS atau open broadcast software bagi kalian yang gak punya OBS nanti saya sertakan di kolom deskripsi nah disini kita udah download kita klik dan next untuk menginstalnya disini next next aja ya lalu install nah tunggu prosesnya sampai selesai lalu kalian klik finish disini oke langkah berikutnya kalian ambil yang AC capture nya dan kalian sambungkan kabel RCA PS2 nya ini ke AC capture nah disini kalian sambungkan warnanya sama kan dan jangan sampai salah untuk menyambungkannya nah selanjutnya kalian bisa buka aja tutupnya setelah dibuka dan ini ada OTG yang ujungnya yaitu USB terserah kalian mau pakai atau tidak kalau misal mau dipakai kalian colokin AC capture nya ke sini lalu kalian colokin ke lubang USB yang berada disini nah setelah dicolokin maka AC capture nya lampu ini mau nyala oke dan begini sambungannya oke jadi setelah kalian mendownload dan mencolokkan kabel-kabel yang tadi seperti RCA ke AC capture nya kalian buka aplikasi TVR nya yang disini seperti ini ya aplikasinya nah disini kalian akan diminta produk K disini kalian ikutin langkah yang ada di video ini aja selamat menikmati lalu kalian klik ok maka tampilannya akan seperti ini oke setelah kayak gini kalian tinggal nyalakan PS2 nya saja selamat menikmati maka maka akan tampilannya seperti ini setelah PS2 nya kita nyalakan nah kalau sudah seperti ini kalian close saja aplikasinya karena kita karena kita mau mainkan atau mainin di OBS karena kalau di OBS videonya bisa fullscreen setelah kalian membuka OBS kalian ikutin langkah langkah yang aku berikan di video ini oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya 5-1-5-1 This is Hammerhead 6-2 We're circling around you to find an ultimate route Over Copy that 6-2 3-2 We're circling around you to find an ultimate route selamat menikmati 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 selamat menikmati